Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi dengan masakan ade kali ini aku membuat sup krim mangga jagung dan rasanya ini enak banget cara membuatnya juga mudah banget yuk langsung saja kita ke cara membuat ya dan seperti biasanya subscribe dulu channel aku ya teman-teman terima kasih langkah pertama adalah cair kan margarin 30 gram dan jika semua margarina sudah mencair matikan dahulu apinya kemudian masukkan susu cair 500 ml masukkan juga air putih 100 ml lalu masukkan keju parut 30 gram dan aduk-aduk sebentar matikan dahulu apinya lalu diaduk-aduk semua bahannya supaya nanti pada saat dimasak lebih mudah lalu masukkan madu 40 gram yang sudah ditambahkan dengan sedikit air putih kemudian diaduk-aduk hingga tercampur merata dengan semua bahan jadi madunya ini ditambahkan dulu dengan sedikit air putih supaya tidak ada madu yang tersisa di dalam wadah karena kan madu ini kental dan lengket jadi tidak ada madu yang terbuang dan untuk pintu kemanisan supnya bisa diatur sesuai selera ya bisa ditambahkan dengan gula pasir kalau kurang manis atau bisa juga ditambahkan dengan madu lagi lalu masukkan jagung 172 gram kemudian aduk-aduk jagungnya dan diaduk-aduk hingga tercampur merata lalu nyalakan kembali apinya dan masak hingga supnya agak mengental nah teman-teman supnya sudah mulai mengental selanjutnya masukkan mangga 272 gram yang sudah manis atau mangganya ini sudah matang banget sudah mengkel kemudian diaduk-aduk selanjutnya masukkan terigu 20 gram yang sudah dilarutkan dengan air putih jadi tergunya dilarutkan dahulu dengan air putih supaya memasakkan nanti lebih mudah tidak ada terigu yang menggumpal kemudian diaduk-aduk dan masak sup krimnya hingga mendidih hmmm aromanya enak banget harum mangga sup krimnya sudah mendidih teman-teman lalu matikan apinya kemudian siapkan mangkuk tin wall yang ukuran 300 ml jadi porsi ini bisa menjadi 4 cup tin wall yang ukuran 300 ml lalu bagi rata semua sup krimnya ke dalam semua cup tin wall ini aromanya harum banget sup krimnya ini mau dimakan hangat-hangat ataupun suhu ruang rasanya tetap rasanya tetap enak teman-teman jadi kalau mau disimpan dahulu supaya tidak terlalu hangat bisa ditutup dan disimpan di dalam cup tin wall ini ataupun wadah lainnya tapi yang kedap udara ya selanjutnya selanjutnya tambahkan topping keju parut sesuai selera dan sup krim mangga jagungnya sudah jadi teman-teman aromanya mangga enak banget bikin gak sabar pengen makan dan waktunya makan sup krim ini aku makan pada saat kondisinya masih hangat-hangat dan ketika aku makan pada saat suhunya tidak terlalu hangat rasanya juga tetap enak hmm enak banget teman-teman enak aromanya harum banget harum mangga dan rasanya juga enak banget boleh banget dicoba nih teman-teman membuat sup krim mangga jagung bahannya sederhana dan cara membuatnya juga mudah banget sup krim ini dimakan pada saat cuaca dingin maupun cuaca panas rasanya tetap enak teman-teman oke teman-teman sekian dulu videoku kali ini terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, subscribe dan komen wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati